Pagi Guys Selamat pagi pribadi Ini jam Duh jamku mati Jam 6 Karena hari ini tuh Puspa membayu Sebenernya harinya tuh otonan Yuk berangkat Iya udah jam 6 soalnya Takut jam 8 sampai sana malah ditinggal Ini hari raya Hari ini tuh Puspa membayu Sebenernya harinya tuh dia otonan Karena dia belum membayu Dari pas dia pindah ke Hindu Otomatis sekarang harus membayu Membayu itu adalah Prosesi pembersihan Sejenis melukan Tapi aku gak tau detail membayu Nanti aku coba cari tau dulu Baru nanti aku bantu jelasin Biar temen-temen juga tau kan Yang ada di luar Bali Juga tahu membayu itu apa sih Sebenernya Ternyata-ternyata dari upacara baru lahir Kecil Sampai kita gede Sampai di puncaknya Adalah metata sebelum menikah Itu banyak banget prosesnya guys Panjang banget Jadi aku mungkin gak bisa jelasin sih Intinya sekarang membayu Di Grier Nah kenapa di Grier Di Grier itu kayak ada tempat suci gitu Tempat buat ide pedanda disana Jadi tempat yang namanya orang suci Di Bali itu Di atasnya pemangku itu Ada yang namanya Grier Nah kita disana untuk membayunya Biar gak di rumah Kalau di rumah tuh gak rempong guys Sama aja kayak upacara nikah Kalau di rumah Jadi sekarang ke Bangli Ke Grier Banten udah disana Yaudah Kita kesana Semoga hari ini berjalan dengan lancar Akhirnya sampai di Bangli Berjalan 1 jam sih Kecuali dari Kalau aku biasanya dari Denpasar ke Kintamani 2 jam setengah Karena terlalu jauh sih Nanti lagi kita mau berangkat Banten udah disana Tinggal pak mobil Mobil luah nih Oh di Jepan Oke kita nunggu mobil Lebih itu baru kita Iya kah? Oke di belakang tuh Oke di situ Loh? Pokoknya aku lihat di belakang tadi Ini yang jelasku gue apa Dana? Buka, buka, buka Apa Dana? Buka, buka, buka Yang ada pisang rai Oh, kelepon Untuk sikit, klak-klak Jajah Bali biasa Giling-giling Kok jajah Bali biasa itu giling-gilingnya itu? Bukul Apanya segitiga atau pun yang ada? Eh! Pak, saya mau mencoba Narbatun Tuki, soalnya? Bukan, pasti ada Tapi aku ragu yang di sana, di sana, Fiks yang ada di negara itu? Yang di Tabanan? Ada, tapi saya ada yang di tengah-tengah Baiklah Siwa apa, Tana? Batun Bedil Batun Tuki Kebis Di tempat kalian namanya apa? Karangasam, Kelungkung, Buleleng, Negara, dan lain-lain Dan pasar, nggak tahu Kalau di sini Batun Tuki Panas, enak Kalau kaki panas, enak Apalagi hot-hot itu Delisius Eh! Korban Oh, kak, merek-merek Tama? Kok tripodnya merek nih? Demi anak bahagia Tripodnya nggak boleh merek? Masih, tripod hidup kiko Gak ada medicine ya, Cik? Anak gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Eh, guling Babi nya disana Guling Disombek dikit sama bunjil Mencobain Boleh Kulit gulingnya di depan Dikit aja ambil, gak apa-apa Kita mau bikin video yang Kayak gini guys, mencoba nih Kalau kalian dengar Nah Nah, jadi HP nya dilempar Terus muter Kalau ini pecah gimana? iPhone 13 menanti Aku pecahin sekalian Belumnya 13 ini Gak apa-apa gitu Nah siapa ini? Tes ya, tes ya Duduk dengan sumpah Cik Sip Aduh Kok gitu? Si, ada kabel ya? Ada kabel yang? Gak ada yang sampai kabel ya Sampai ya, sampai ya Sini dikit Aduh 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 Terlalu cepat Satu Aduh 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 Nanti liat Asli liat Instagram Oke Aduh 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 Nih Tanya Kalau dulu tuh Aku mau bayu tuh Dimasuki di keranjang Dan masuk nih Kita jongkok kayak gini Pegang ayam Bisa Emang jongkok bisa gini Gini, 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 gini Tuh Masuk 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 keranjangnya Kok pegang ayam satu ini Dipegang gak boleh lepas Aduh Aduh Jadi gak apa-apa Aduh Yaudah Yaudah Negosiasi Itik Anaknya Gak apa-apa Ayamnya kan nyotot Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Tembuku Ada cara disini Jadi ini Gria di salah satu tempat Itu di desa Tembuku Tempatnya di desa Nyanglan Nyanglan Kayaknya disini Jadi ini masih prosesi di dalam Tadi banten-banten juga udah disiapkan semuanya Tinggal kita datang Tinggal kita muspe Nah Sebenernya ya Untuk membayuh sendiri Tadi aku belum jelaskan Tadi aku sempet baca-baca sedikit Ini aku bantu jelasin kalian Buat yang teman-teman Mungkin yang belum tahu Tentang membayuh itu apa Aku bantu jelasin Nah jadi untuk proses membayuh sendiri itu Biasanya dari yang belum menikah Dari orang dewasa Sampai yang belum menikah Dan itu pun Bisa perubahan status Menjadi orang tua Ataupun menjadi kakek Atau nenek Nah disamping itu Ada juga disembayuh Yang biasanya dilaksanakan Untuk bersifat marah bahaya Misalkan kalau kalian sering sakit Kecilakan dan lain sebagainya Nah upacara membayuh ini Merupakan salah satu upacara manusia Yang disini bertujuan Untuk membebaskan manusia Dari belanggu satripu Atau sifat-sifat keraksasaan Yang dibawa sejak lahir Nah upacara membayuh ini Identik dengan Memusnahkan karakter buruk Yang sudah dibawa Dari lahir Nah biasanya juga diperingati Dengan mentukan hari Umumnya Dipakai dari wawaran Atau wawukon Wawaran yang umum dipergunakan Yaitu Ada dua Panjewara dan Sapdewara Nah sebenernya untuk proses membayuh itu Dulu tuh aku sempat Jadi kayak aku Disuruh nyari air tersebut Air kebutan Kalau dibalik Sumber mata air Nah itu tuh tergantung Jumlah sumber mata air itu Tergantung dari Tapi kalau gak salah Pokoknya ada yang Inisial Inisial Atau pokoknya tanggal lahir Segala macemnya yang di Bali Jadi aku kemarin kalau gak salah Hampir puluhan deh Puluhan gitu Aku nyari tirte Tirte sumber mata air Habis itu nanti dikeranjangin Udah Gini tirte Kita minum tirte Tapi gak tau aku prosesi di Gria itu Seperti apa Maka dari itu Ini pertama kalinya Membayuh di Gria Kita cek deh Ini termasuk Kepacara di Bali Yang wajib Dari lahir Eh waktu kecil Sampai sebenernya Sebelum menikah Tapi karena Puspat sudah menikah Dan kemarin sudah widani Gak sempat Gak masalah Kita upacaranya di Gria Kita lihat ya Oke Gak masalah Gak masalah Gak masalah Gak masalah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton